Halo guys, gue Ogto dan kita ada di segmen Ichiban Ichibanyak Jajanan Akhirnya gak perlu di briefing Udah mulai terbiasa dikit-dikit Ya, jadi hari ini tema kita adalah Mencobai, mencobai ya Mencoba atau menicipi 6 jenis Atau 6 merek dari minuman Red Velvet Gak ada cuplikan jajannya Harusnya kan namanya jajan ya kan Lo harus kelihatin jajannya gitu Ya, jadi kita sudah mengumpulkan 6 Red Velvet Dari berbagai tempat, berbagai merek juga Yang dimana ternyata Red Velvet jauh lebih sulit Daripada Thai Tea Apalagi dari kentang goreng Kentang goreng 13, Thai Tea 7, Red Velvet 6 Lama-lama kita review Batu Giok Makin lama makin susah nyari barangnya nih ya Ngomong-ngomong yang kemarin belum tayang Gimana nih bang? Ya, tapi setelah video ini ada Yang pasti kalian harusnya ngecek dulu Di episode kedua ada Thai Tea Episode yang paling pertama ada kentang goreng Yang sangat useless sekali pake blend test Dimana di episode kedua sudah tidak ada Jadi aman sekali ya Yaudah, tanpa berbahasa basi aja Ya aja Tanpa berbahasa basi lagi Kita akan menghadirkan 6 Red Velvet Yang sudah kita beli Let's go Yah! Waduh, pasti kenceng banget disini nih Di depan gue sudah ada 6 Red Velvet Berbeda dari berbagai brand Dimana yang paling tengah ini ada Ada Shie Shie Boba Beda sama si Boba ya Si Boba itu gak ada Red Velvet Kalau gak salah ya Ya kan? Gak ada Kemarin juga waktu Tahiti Kita gak beli itu Kenapa itu? Oh, kejauhan Kejauhan Dimana Amerika? Lebih ke Lebih ke Barat aja Asik Barat buat ngerti gue nih Barat, Timur, Selatan disini Oke Ada Shie Shie Boba Ada Hei Tayo Eh Hei Tayo Kim Boba Terus disini ada Haus Ada ST Ada Jelly Potah Ada Enak Disini yang ada toppingnya itu Dari Kim Boba Sama Jelly Potah Jelly Potah Jelly Potter ya Jadi kenapa ada Toppingnya Karena memang tidak ada pilihan Untuk Red Velvet Original Jadi bagi yang gak tau Red Velvet itu adalah Minuman merah-merah yang Kalau di luar mungkin Minuman keras ya? Iya Kayaknya ya? Iya Pokoknya banyak lah Yang di Indo itu Banyak nama minuman Yang tadinya keras Jadi tidak keras Contohnya Kayak minuman Awe Itu Root Beer Iya kan? Root Beer Awe Kan kita ngomong Root Beer Wih beer nih ya kan? Iya Pas dilihat Cola Pakai es krim Iya Apakah kita nanti bakal Review Root Beer Enggak ya? Koktel Koktel Alal Iya Koktel juga ada ya? Iya Koktel Koktel Cafe gitu ya? Iya Harga mahal Gak tau itu Segini kali minumannya ya Kalau kita Tuangin di gelas biasa ya Kita fokus lagi ke Red Velvet Jadi ini Kita akan Icip Icip Tipis-tipis Untuk Keenam Red Velvet Yang ada di depan gue ini Mungkin Akan jadi favorit Gue nantinya Karena gue juga suka Red Velvet Sementara yang gue pernah minum Di keenam ini Lagi-lagi ST Karena ST deket Lumayan Lumayan ya Lumayan deket Dan lumayan terjangkau juga Tapi bisa lah ST Ini gue udah naikin lu Berapa kali lu ini Tolong 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 Besok-besok Kalau pegawai lu Tiba-tiba resign Ganti yang baru Gak enak Mampus Sumpah Eh gue seriusnya Ini karena penilaian jujur Ya kan ST yang di Tangerang Yang gue pernah bilang Kemarin juga Di depan Gangnya Bini gue Itu Gak enak Sumpah Gak enak Karena racikannya Beda gitu Mungkin bahannya sama ya kan ABCD gitu ya kan Cuman ketika ada tangan Lain yang Tidak tepat Ukurannya apa ya Kalau Kalau istilah temen gue tuh Namanya gramasi Iya Gramasi Keren banget gue ngerti gitu nih Jadi gramasi itu Semacam Kayak takaran gram-gramnya gitu Tiap Satu Kemasan Kemasan kecil Kemasan gede gitu ya Itu beda-beda kan Jadi ada Standar yang Dibuat gitu Mungkin Mungkin Gue gak tau Sebenernya rasa original itu Yang mana Apakah yang di Serang ini Atau yang gue rasain Di Tangerang Karena baru 2 cabang Yang gue rasain ya Kalau mau 3 cabang 4 cabang bisa Siapa tau kan Ya bang Vlog ke sini Kerja kita Ya gitu aja Bahasa-bahasinya Jilat terus Challenge ini ya kan Ya kalau mau enak Haus Kimboba Ini apa Ini apa Shishie Atau Jelly powder Bisa masuk Boleh Saya live streaming Hampir tiap hari ya Mau cuman Overlay juga bisa Mas dok aparel Bisa digeser dikit Ya kan Bisa lah Cuman 2-3 detik Gitu kan Bisa Aman-aman Tiba-tiba haus kan Iya Tiba-tiba ada product placement Haus Tiap hari kembung Kita Ya sudah Kita akan Masuk ke sesi Nyicip Nyicip Kemarin gimana sih Kita bakal Nyicipin Oke yang pertama Kita coba Enak Dari namanya kan Enak ya Ini masih Ada Banyak banget Es batunya Berarti tandanya Ini masih sangat fresh Ya kan Tidak ada alasan Kayak Wah es batunya mencair Tidak ada Karena cuacanya juga menduk Iya cuacanya Adem-adem Apa ya Kalau anget-adem Kucing ya Kalau adem-adem apa ya Bismillahirrohmanirrohim Kita aduk dikit ya kan Biar tidak ada keraguan Minum dulu Oke Wah Seperti pop ice Mirip Rasa Strawberry Cuman gak tau kenapa ya Namanya red velvet itu Setiap daerah Eh setiap daerah Setiap merek yang gue Coba gitu ya Selalu rasanya beda-beda Kalian yang di rumah Yang nonton nih Ngerasakan hal yang sama gak ya Untuk pecinta red velvet gitu ya Gue kan menarik gitu Wih red velvet Kayak ada yang rasa bonaga gitu Iya Serius Ada yang rasa strawberry Ada yang keliatannya kayak strawberry Dari pas diminum Kok kayak coklat Gue adeng kayak gitu Iya kan Red velvet tapi rasanya kayak coklat gitu Ada yang kesusuan parah gitu Nah ini Rasa susunya Gak begitu kuat Cuman kerasa gitu kan Sama Kayaknya dia punya bubuk red velvet yang Unik Ini baru 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 gue rasain sih Cuman sentuhan pertama Mirip pop ice Strawberry Iya Gue tadi makannya 2x 3x minum tuh Gara-gara Oh ternyata kalo diminum banyak Gak pop ice gitu Tapi ini enak Ini enak Serius Sesuai sama enak Sama mereknya Sama mereknya Enak Kalo masalah Teddy yang kemarin Gue lupa nih Benerin gue sama dia Jujur lupa Tapi untuk ini Gue bisa buka Dengan 8,5 Rating 8,5 Untuk harga Dengan takaran Seperti ini Tapi ini original kan Kalau original Harusnya gak mahal-mahal Banget sih Kuli Orang-orang yang beli Sona kuli apa gimana Gede banget Tapi kalo yang Tayti ada Oh yang Tayti ada yang kecil Kalo yang jumbo ini Cuma masalah Special menu Oh ini special menu Ukurannya ini doang berarti Oh the only one ya Enak Enak Ini Menengah kan harusnya Ya kan Merek-merk brand menengah Harusnya gak mungkin 20 ribu Untuk red velvet Tayti harusnya lebih murah Red velvet harusnya lebih mahal Cuma kayaknya gue tebak Ini di 12 atau 15 ya Ini 12 ribu deh Eh 15 deh Tapi ukurannya gede coy Boleh bocoran gak yang Tayti Kemarin berapa ya Ukuran berapa sih gini Oh ininya harganya Gak aslinya 8 ribu Harganya 12 kan 12 ribu Yang 8 ribu tuh yang mana Yang 8 ribu itu yang Ini yang apa Yang namanya Yang gajah itu apa Can Can Oh Nah gue nyontek berarti ya Berarti enak tuh 12 ribu itu Iya Harusnya sama 12 ribu Kalo enggak 15 ribu Ya Allah Berikan hamba keputusan Kayaknya dia orangnya Apa ya Adil ya Jadi semua diratain 12 ribu deh kayaknya Gue lock 12 ribu Gue cuman bingung dong Ini sekitar 12 ribu Iya bener sih Ini aja 20 ribu Harusnya di atas itu sih Harusnya ya Gak lah 12 ribu aja lah Soalnya ada tempat yang Nyamain gitu Ada Cuman ada juga yang dibedain Sebenernya gue bingung dia 12-15 ya 12 ribu aja lah ya Yuk next Nah ini Yang sering gue beli Faktanya adalah Yang beliin bukan gue Tari biasanya Jadi gue biasanya Pengen red velvet tuh ST misalkan Gue taunya cuman dibeliin Tapi gue tau patokan harganya Biasanya Lagi-lagi TIT itu di atas red velvet kan Kalau TIT kemarin Kalau gak salah 7 ribu harusnya bener ya Bener ya Ini tuh harusnya 12 ribu Tau gak sih Harga 12 ribu itu Gak tau kenapa Itu jadi standarisasi Minuman-minuman begini Temen gue dulu Sebelum bangkrut Itu dia jual minuman red velvet juga Harganya sama 12 ribu Kemasannya gak beda jauh lah Ya kan Sekitar segitu Kalau gak salah Ini ya Kalau gak salah Bisa di cross check nanti ya Ini harganya 12 Kalau yang gede 18 Kalau pake jizu 22 ribu Harusnya 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 TIT kemarin 6 ribu loh Pastinya Iya Ini gue ngeliat di Ininya Waktu itu Ya kan Kalau lewat ST kan ada Ada banner kan Harusnya segitu Nanti dicek ya Ke akuratan gue ya Ini kalau akurat parah sih Ini bisa lah ST ya Gue udah ST parah sih Ini Cuman Kita gak tau nih Rasanya sekarang gimana kan Gue udah lama juga Minum red velvet dari ST Ya Allah Gue tusuk Liat nih Belahannya kayak belahan jiwa Tengah Ya Bismillahirrahmanirrahim Tadi Enak berapa 8,5 ya Ada yang berbeda Ini gurinya terlalu gurih Biasanya gurih manis air Balance tuh Gurih manis air itu apa ya Oh enggak Kurang aduk Ternyata kurang aduk Masih seenak Tapi tak seenak dulu Itu yang gue bilang Eh jangan-jangan Beneran ganti Yang ganti yang disini lagi Ya Allah Mulut gue Astagfirullah Gue udah berapa bulan Enggak beli Red velvet di ST Ini ada perbedaan rasa Cuman Bedanya itu Tingkat manisnya sih Biasanya yang gue beli Itu manis banget Maksudnya Manisnya itu Gue suka gitu Manis, gurih Sama kekentalannya itu Gue suka Ini yang gue rasain Kekentalannya Tekstur dalamnya itu masih Yang gue kenal gitu kan Kegurihannya juga masih enak banget Masih ini manisnya doang nih Kayaknya yang bio masukin Garam Ini soalnya manisnya kurang Apa mungkin Mba-mba itu merasa cukup manis Untuk jadi penambah Gak mas Semangin gila sih aja Gila bur Gue pengen ludahin Sumpah Pedi banget Ekspektasi gue Sedikit tinggi tadi Soalnya gue suka banget Cuman ini masih enak Untuk Rednya Kayaknya gue masih Taruh di sembilan Masih lebih enak dari yang enak Mungkin kalau manisnya Sesuai dengan mulut gue Yang waktu itu Mungkin 9,5 ya Gue gak tau kenapa Lo pernah merasakan gak sih Beli di tempat Yang menurut lo enak Beli pertama Kedua Makin lama Makin gak enak Pernah Itu gak tau ya Mungkin karena lagi-lagi Kualitas bahan Sama kualitas si pembuatnya juga Apalagi makanan Itu suka Double standard Tapi gak tau kenapa Fast food sih Gak pernah berubah ya Standarnya Mungkin itu yang Membuat mereka berjaya Sampai sekarang Standarisasi mereka itu tetap sama Walaupun harganya kadang Noik Untuk harganya 12 ribu ini 12 ribu Harusnya ya Kalau masih banernya gak berubah Ratnya tadi di sembilan Ratnya ini di sembilan Per sepuluh Next Haus sama enak kok Kemasaannya agak mirip ya Mirip Warnanya ya Satu grup apa Apa kalau haus itu Enak minum yang enak-enak Waduh Sepertinya Haus ini lo beli pertama ya Enggak Enggak ya Soalnya udah gak ada Esnya Itu yang kedua Yang kedua Yang kedua bener dong Berarti awal-awal dong Iya kan Tetap yang awal-awal ya Esnya hilang cuy Ini mah Maaf nih ya Bang haus ya Kita lihat Ini masalah esnya Udah mencair duluan nih Nempel Iya nempel-nempel Kok gini Ini kalau misalkan Masih rasanya Bertahan dengan es Yang udah cair Bisa jadi ini Ini 9,5 cuy Cek ya Bismillah Beda rasanya Enggak satu cabang ini Beda-beda Ini 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 unik lagi Rasanya cuy Mirip-mirip desainnya Maaf ya Ini bang haus Bang enak Ini ada Ada yang belum keaduk ya Enggak Ini di dalamnya Ada kayak ada Gumpalan-gumpalan Loh Ini ada Ada toppingnya guys Ada toppingnya tuh Ada toppingnya Aduh salah Pantesan ada yang Rada gede Ada toppingnya cuy Ini ada item-itemnya Di bawah Gatau 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 Coba list dulu deh Ada 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 Tapi itu yang original Tapi enak loh Jadi enak loh Gara-gara itu bisa jadi enak Iya Curang loh Curang-curang-curang Jadi namanya aja Red Velvet Small Tapi ini jadi kan Manis buat gue pikir Ini tuh gak keaduk Ternyata Eh kok banyak Kata gue ya Lihat nih Di bawahnya tuh ada item-item gitu Kelihatan kan? Kelihatan gak? Ya kelihatan ya Kayak ada Semacam Gundukan gitu Eh kok gue curiga ini belum diaduk ya Ternyata kalau bukan topping Berarti gak keaduk aja ini susu Gak larut Ya lo kayak darah guys Gak sih kayak darah Berdarah Guys ini gue gak tau ya Maaf banget nih untuk Bang Bang haus ya Ini gue udah aduk-aduk Dia ikutan muter bro Enggak larut gitu Sebelumnya nanti-nanti Next Pantesan dia nempel-nempel katus tuh Iya Tapi sejadi itunya dulu Iya bukan topping ya ini ya Sejadi Kayaknya Kayaknya nih Harusnya pas dia Leburin ke Air Itu mungkin harusnya air panas kali ya Sama kayak Nyeduh Kopi kayak gitu Iya kopi kan Kopi Kayaknya sih gitu Ini maaf ya sih Kan kami pemula ya kan Tapi sih dari rasa red velvetnya Yang tadi yang gue Pikir topping Dan jelly Itu enak Enak Gue minum pertama kali Kayak hambar Ini apaan Gitu gue Cuman punten itu ya Ini gara-gara ini Gue kemung Gue jadi berkali-kali Ini liat nih Ini minuman yang gue minum Sekitar Hampir seperlima Lumayan ya Sudah ada sendawanya Ini kedengeran sih Sudah sendawa gue Eh Azen Oke Sebelum Azen disini Gue akan menilai ini Ratingnya Masih di atas sedikit Yang enak Tapi masih di bawah yang ST Ini 8,6 lah Sekarang udah ada 8,6 Per 10 Untuk harganya Kecil ya Ceban lah kayaknya 10 ribu 10 ribu Kayaknya sih gue Soto ya Iya kan Next Wih Shishi Boba Shishi Boba Ini terlihat sekali Elegansinya ya Gokil Shishi Boba Jurus merubah warna Harusnya yang tadi gini juga ya Iya 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 Jangan-jangan gara-gara gue aja ya Maaf Bang Haus Tapi kamu masih enak kok Bang Haus Ya lihat perubahan warnanya Dari yang pertama tadi Disini Dan perubahan warnanya sekarang Ingat Ki Disini tuh harus ditompilin Lo mah disini gak ada apa-apa mulu Cape gue Wih gila Jadi pink parah nih gue lihat nih Nah harusnya ini buat Aduh Bakalan beda gak ya rasanya Bismillah Enggak Retakan bumi nih gue lihat Ancur Beda lagi cuy Sumpah Semua red velvet yang disini Kayaknya beda gak Ini 9,1 Hampir Di atasnya ST Eh gak berubah rasanya Bentar Bentar 8,9 8,9 Turun lagi Ternyata sedotan pertama itu Lebih Lebih wow Pas gue sedot berkali-kali Eh ada perubahan nih Apa jangan-jangan Secara tidak sengaja Bumbu yang tadi Ya kan Si Haus tadi Nge-blend Dan kita akan break sejenak While Patchy Pulls himself together Let's see how Spongebob's Pathy is shaping up Ya Jadi tadi Rating gue berapa 8,9 Terakhirnya Cicip lagi ya Duk dulu Cicip lagi Seperti ada aftertaste Yang Membuat Mulut ini bergejolok Enggak Semuanya memang ada aftertaste-nya Untuk yang ini Aftertaste-nya itu Ada beda rasa gitu Kayak Pas masuk enak set Udah kesini Ada perubahan rasa Pas udah beres Ada perubahan rasa lagi Kenapa ya Ini mulut gue yang salah Apa gimana ya Cuman enak gitu Enak Saya turunin dikit deh 8,75 Gimana 8,75 Iya Tapi masih lebih Menurut gue pribadi Lebih enak dari yang Haus tadi Tapi belum Belum lebih enak dari este Mungkin komposisinya juga yang Di mulut gue ini Kayak apa ya Kan namanya orang Cocok-cocokan ya Rasa enak Sama enggak gitu kan Suka atau enggak Cocok-cocokan Mungkin sebagian orang Akan beda dengan gue Tentunya ya Sama-sama red 12 fat Tapi ini kayak Nge-review minuman yang beda Tau enggak lo Serius Ibaratnya kayak Apa ya Lo Lo mau Nge-review teh manis Tapi yang satu Teh olong Yang satu Ya teh poci Mungkin pinggir jalan Yang satu Teh hijau Teh botol Kayak gitu Ibaratnya kayak gitu Sama-sama teh Tapi beda gitu rasanya Nah ini gue rasakan gitu Red velvet Tapi beda Tapi di atas itu enak Iya dong Kan enak 8,5 8,5 Haus 8,6 Ini 8,75 ST 9 Tapi ini masih Di atas este Menurut gue pribadi Untuk harganya Lagi-lagi gue ya Gue berpenggangan Di 12 ribu Kenapa ya Di seginian tuh 12 ribu Serius lah Desainnya juga simple Iya Desain ukuran Ya cupnya memang Ya Ya cupnya memang Lebih Lebih solid sih Yang ini 12 ribu Maratus 12 ribu dah gue 15 ya Enggak ada 12 ribu dah 12 ribu Iya 12 ribu Yakin aja dulu Iya Padahal gue yakinnya 15 sih Cuman Coba lagi Cisi Kamu berapa siar Tanya dulu 12 bang Oh 12 Lanjut Ini yang ada Bobanya Apakah ini yang pertama Kali dibeli Bukan Buka Yang terakhir Oh ada Saya menemukan ada Batu bata Eh batu bata Eh sebatu Guys Mas diaduk Jadi gini Kok jadi Merah Apa ya Merah Pink tua Pink pucet Tadi kayaknya Bagus Terus Ini masih di bawah Iya sih Kayak ungu Jadinya ya Gue liatnya Oke Ini karena ada Bobanya Pasti lebih mahal Ya kan Ya kan Kim Boba Apalagi itu Cisu Iya Tadi ada Atas atas krimnya Saya coba yang Gak ada Bobanya Aduh manis banget Aduh rasa apa ini Gue gak tau kenapa Di tiap yang ada Toppingnya Di mulut gue Gak cocok Jujur Kalau gue pribadi Gue beli minuman Apapun Gak ada Toppingnya Tau Gue gak suka Minuman yang ada Bobanya Gue gak suka Ada jelinya Gue gak suka Ada Krimnya Chizu Chizu gitu juga Sebenernya Ya masih fine lah Kalau chizu ya Cuman enak Kalau di gue Enak tapi enak gitu Kalau udah setengah Enak gue Nah yang ini Perpaduan boba Dan juga krim yang tadi Enak gitu ya Enak Cuman Gak cocok Ini ada boba Gak sengaja Gue sedot Gue pernah Tenggit Bobanya sih enak Bobanya enak Cuman lagi-lagi Kalau ada perpaduan Gue kurang begitu Suka gitu kan Lagi-lagi Untuk red velvetnya Sendiri Terlepas dari Ada boba Dan ada krim Itu Rasanya Beda ya Gue gak tau Karena memang Ini menu satu doang Gak ada yang original Tapi boba Dia gak ada rasa Maksudnya Netral Jadi kan ada boba Yang kalau Digigit Manis Ini gak Ini netral Berarti kan gak begitu Mempengaruhi rasa kan Yang mempengaruhi Cuman krimnya doang Tadi di awal Eh boba Jangan ikutan masuk Untuk rasa Masih enak Cuman Kayaknya Dia di 7,5 deh Kalau menurut gue pribadi Untuk Segi Warna Dia beda sendiri ya Iya Kayak Pink featuring Cering Ungu Merah Gelap Mungkin ada Karena efek warna Dari ini juga Si boba Mungkin ada Muncul efek warna Mungkin Saya gak tau ya Bang ya Tambah susunya Nadi tebal banget Itu Krimnya lumayan Terasa di mulut Untuk tekstur Masih ada Kan Cirias Red Velvet Itu kalau Di mulut Ada ngeres-ngresnya Dikit gitu lah Cuman halus gitu Ngeres-ngres Ngeresnya bukan Ngeres mesum ya Gak usah senyum-senyum Gitu Bukan Kayak ada Bulir Bukan bulir sih Kayak gitu lah Serbuk Semacam gitu ya Itu tekstur dari Red Velvet Biasanya umumnya Seperti itu Untuk kekentalan juga Ini masih enak banget Menurut gue Untuk harga Minimal sih harusnya Rp15.000 deh Kayak gini Atau Rp18.000 ya Gue ambil Rp15.000 Rp15.000 Kecil kan Kayak gitu Gede Oke Untuk Apa ini namanya Kimboba Rp75.000 dan Harganya Yang tadi Rp15.000 Saya kunci jawabannya Biar langsung ke yang terakhir Saya kembung Ini dari Jelly Potter Warnanya Radar-radar Seperti air ya Ini kayak gak ada susunya deh Ini Iya gak sih Iya maksudnya Masih enak kan Batu S-nya ya Ada Bus 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 Oh enggak Merah Merah coy Merah Merah hati Merah hati Apa merah marun ya Ini warnanya juga Lebih dari yang tadi ya Ini gede banget coy Fix Gue liat harga dulu deh Rp18.000 Rp20.000 Gue kasih Boleh gak Boleh Boleh Ini Dibaw Rp12.000 Rp12.000 Nah serius ini Mungkin vastal dirasain tau Mungkin 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 saya enggak tau ya Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman Tepu wanying Kayaknya iya deh Beda banget, beda banget Teksturnya masih ada Si yang, apa Serebuk-serebuk Masih kerasa Cuman banyak sekali rasa yang ada di dalam Kalo topping-topingnya ya Topingnya harum tuh bang Ada yang bentuk, kipar Ada yang manis Ada yang es batunya Iya Kampur es batu Eh bentar, kok enak ya? Bentar Bentar, bentar Ternyata dia gak bisa kita nilai red velvetnya doang cuy Bener Kalo red velvetnya doang Kurang Ini masih Kayaknya masih lebih Eh sama lah sama yang tadi Cuman dia agak pahit Red velvetnya agak Ada Ada aftertaste Pahitnya gitu loh Serius ya? Serius banget Kita gak ada cuy Kalo ditampur sama ini cuy Gelnya sih enak memang Gelnya emang enak Iya, pantesan jelly powder ya? Iya bang, tadi aku support jelly Kayaknya ini lebih kayak Oke lah ini kita minuman jelly Cuman kita punya loh versi red velvet gitu kali ya Iya, iya, iya Iya, iya, iya Gak ada kan? Gak ada kan? Iya, sesuai dengan merek dan brand Dia rebranding red velvet yang gue tau Dan ini jujur 6-6 nya beda-beda rasa Dan semuanya menurut gue pribadi enak Cuman levelnya tadi yang udah mungkin gue sebutin menurut gue pribadi penilainya seperti itu Dan ini yang terakhir Untuk red velvetnya sendiri Mungkin ya, mungkin ya Di mulut gue nih ya Segi rasanya itu masih 7,5 lah Untuk rasanya Cuman kalo digabung dengan jelly-jelly nya ini Bisa naik ke 8,5 kayaknya Iya, serius Tapi ini serius di bawah 12 ribu Serius? Oh kita udah dikasih clue nih guys ya Call up friend apa kita? Aduh gue pengen tau nih Abis ini lah gue abis tebak Lu kalo langsung ngasih tau ya? Iya Di bawah 12 ribu? Iya Enggak mau ngambil pusing gue ceban lah Gak mau ngambil pusing 8 ribu Hah? Salah berarti tebakan gue ya? Iya 8 ribu? Iya Wah 8 ribu bang Segede ini? Iya Ini worth it? Worth it banget Ini worth it, serius Serius Worth it Lu kalo minum sama jelly-jelly nya Enak coy Jelly nya itu bukan manis bukan apa ya Cuman Ini ngasih tekstur Ngasih Ngerasa yang unik Untuk Red Velvet sendiri ini pertama kali gue minum Yang ada kayak gininya gitu Cuman memang untuk yang suka manis gak cocok Karena dia ada pahit-pahit nya Pecinta coklat Yang minuman coklat-coklat itu gue rasa lumayan Lumayan masuk sama ini Karena The real coklat itu bukan manis guys Sebenernya pahit gitu Pecinta kopi mungkin masih bisa Untuk ini Kayaknya Saya gak tau ya Ya Jadi Untuk Red Sendirinya 7,5 Dan harganya 10 ribu Tebakan gue Walaupun harga hasilnya adalah 8 ribu Eh gue boleh tau langsung sekarang kan Yang kemarin Kalian lupa catetin Kalian sekarang ada kan ya Ada Oke Boleh disebutin gak skor gue Dari yang situ Dari yang benar Benar-benar itu kira-kira seribu lah Jaraknya Ya beda-beda sih seribu Kalau 2 ribu salah sih menurut gue Coba-coba Gimana ya Dari yang pertama ya Yang pertama Yang pertama itu haus 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 lo tebak harga 10 ribu Kayaknya Ya lo ingat tuh Iya Lo tebak harga 10 ribu Yang bener adalah haus itu 13 ribu Wah salah Salah ya Satu salah Oke oke Terus Yang kedua Itu ST 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 ya ST lo tebak harga 12 ribu Haa Dan yang itu bener Oh bener Nah Bener gak yang gede 18 ribu pake Cizu 22 ribu Salah Oke Oke Lo ada catatan emang Berapa emang Yang ST ya Haa Itu Emang lo nyatet Ini nyari apa nih Begitu nyari apa Jadi berapa Jadi berapa Satu Oh iya bener satu Salah satu ya Oke Salah satu salah satu ya Oke Sekarang enak Lo tebak harganya 12 ribu Oke Nah Enak itu yang sebenarnya harganya 14 ribu Wah Masih beda 2 ribu masih salah ya Oke 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 14 ribu enak ya oke oke Lanjut Tempat Kim Boba Kim Boba Kim Boba itu tebakkan harga lo 15 ribu Ya Nah Harganya sebenarnya Kim Boba itu 14 ribu Wah hampir benar Hampir benar Hampir benar yang itu ya 1 hampir benar 1 benar 2 salah 2 salah Yang kelima Yang kelima Yang kelima jari poter Aha Eh tadi ya Yang barusan Salah Berarti gua salah 3 Yang ke enam terakhir nih Cc Boba Cc Boba Harganya 12 ribu Hmm Harga yang aslinya itu 13 ribu Hampir benar Berarti gua lagi-lagi ST ya Iya Yang kemarin juga ST Hampir benar kemarin Apa Hampir benar yang kemarin ST Oh hampir Emang harganya berapa 6 ribu Iya Sebelum pajak Iya 6 ribu Emang 6 ribu Oh emang 6 ribu Oh mungkin 7 ribu karena gua mesen grip Eh apa 6 ribu 360 Iya Iya totalnya Oh Di bawah 1 ribu Iya Oh hampir benar Berarti kemarin salah semua tuh Lumayan Yang hampir benar ini banyak gak Ada yang benar Ada yang benar Ada yang benar Ada yang benar Gua bingung kenapa ada yang benar Ada yang benar Oh gitu Oke oke Berarti yang sekarang Eh benar 1 Hampir benar 2 Salah 3 ya Ah better lah 50 50 Enggak 50 lah Ya 25% lah Kayak benar kira-kira Ya sudah Ini dibungkus dulu aja Oke Oke Jadi disini sudah ada brand-brand Merk-merk Dory Red Velvet yang sudah gua cobain Dan gua cicipin Yang ternyata cukup bikin kembung Untungnya gak 7 Tadinya kita mau cari 7 Ya kan Ternyata ada yang tutup ya Satu ya Ya Tutup 1 Hampir gak ada 1 lagi tadi ya Jadinya harusnya 5 Akhirnya menemukan Tadi sih apa yang ditemukan Kim Kim Boba Eh Kim Boba bener ya Kim Ya ini Maksud 2 Gua gini maksudnya Mata Mata Gua matanya sini Gua matanya gua ke sini Jadi Sekali lagi gua mohon maaf Untuk Penilaian atau Apapun yang sudah ada di Tadi ya Konten ini Atau video ini Itu semua Menurut pandangan gua Dan sudut pandang mereka juga Mungkin yang pernah nyecipin Kalo gua pribadi Seperti itu Jadi Untuk Keenamnya Gua simpulkan Enak-enak Untuk pecinta Red Velvet Pasti ngomong kayak gitu Karena gua suka Tapi kalo yang gak suka Red Velvet Mau seenak apapun Enggak dibeli Serius Yaudah Mungkin sampai cerita juga Untuk Nyecip Red Velvet Dan Sekali lagi Kalo kalian suka dengan konten Seperti ini Konten Eh Nyecip banyak jajanan Maksud gua Suka lupa Langsung aja di like Video ini Atau di komentar Di bawah kalo ada masukan Jajanan apa Minuman Makanan Apapun itu Yang bakal kita Coba Atau cicip Ya kan Langsung aja komentar Dan Biar gak ketinggalan Konten Menarik lainnya Eh semoga menarik sih Jangan lupa di subscribe Dan juga aktifin loncengnya Gua juga live stream Setiap hari Maksud gua Dan Itu Kalo yang mau nonton live streaming Gua cuman ngasih tau Ada fitur membership Ya kan Untuk konten Tidak ada bedanya Yang sudah membership itu Kalo komen ada badge Dan badge nya itu Tiap bulan akan berkembang Tergantung kalian Rejoin atau tidak Atau perpanjang atau tidak Itu ada yang New member 1 bulan 2 bulan 6 bulan 8 Eh sorry 1 tahun Dan juga 2 tahun Kayak gitu ya Jadi ada 6 New member 1 bulan 2 bulan 6 bulan 2 tahun Betul 6 5 5 Padahal ini kan udah dihitung Harusnya Hehehe Karena gua udah kembung Gua Pamit dulu ya Kita harus minum Semuanya ini Kayaknya Hehehe Ya sudah Terima kasih banyak Sampai ketemu di Video Berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax